Halo gengs, balik lagi di Fatul Korib channel dalam program ngobrol, ngobrolin berita viral Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen Nah, di ngobrol kali ini gengs, gue bakal ngobrolin berita tentang seorang anak Yang menurut gue, anak ini durhaka sama ibunya gengs Karena dia nyabet ibunya sampai ibunya ini mau meninggal dunia Kalau ibarat pepatah ya gengs, seperti air susu dibalas dengan air tuba Waktu kecil disayang, eh udah gedenya dia malah berbuat seperti ini ke ibunya gengs Armansyah Sembiring alias Mansyah, 28 tahun Pria ini nekat menyabet ibu angkatnya bernama Supiatik, 65 tahun hingga nyaris meninggal dunia gengs Perbuatan itu dilakukan oleh Armansyah Sembiring di rumah korban di Dusun Rahayu, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang Pada hari Kamis 27 Mei 2021, sekitar jam setengah 12 malam gengs Menurut beberapa berita yang gue baca gengs, peristiwa ini terjadi ketika anak kandung si korban yang bernama Erwin Pada saat itu pulang bekerja, dia mendengar suara meminta tolong dari dalam rumah ibunya Jarak antara rumah Erwin dengan rumah ibunya ini gak terlalu jauh Sampai akhirnya si Erwin langsung berlari menuju rumah ibunya untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah ibunya gengs Kemudian Erwin masuk dari pintu belakang dan melihat ibunya dalam kondisi penuh dengan darah Karena ibunya ini mengalami beberapa luka robek di bagian kening, di bagian pipi, dan di bagian tangan kiri seperti terkena sajam Erwin pun langsung bertanya kepada ibunya Mama kenapa? Dan dijawab oleh ibunya, aku mau dibunuh sama Mansyah pakai arit Setelah melihat kejadian itu, Erwin langsung memberitahukan warga atas apa yang menimpa ibunya Dan Erwin pun meminta bantuan kepada warga untuk membawa ibunya ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama gengs Tidak berapa lama, unit reskim Polsek Pagar Merbau Polresta Deli Serdang yang dipimpinkan nit reskim itu Rapolo Tambunan Yang mendapat informasi atas kejadian tersebut langsung turun ke lokasi kejadian gengs Petugas pun langsung melacak pelaku Armansyah Sembiring alias Mansyah Pelaku yang berupaya melarikan diri itu berhasil ditangkap petugas tidak jauh dari lokasi kejadian Guna pemeriksaan, Armansyah Sembiring diangkut ke Polresta Deli Serdang Dan saat ini Armansyah Sembiring sudah ditetapkan sebagai tersangka gengs Menurut Kapolsek Pagar Merbau, Ibtu IRC Tompul menyatakan bahwa si tersangka Mansyah ini dalam pengaruh tuap gengs Jadi kondisinya si Mansyah ini memang lagi mabuk Pada saat itu tersangka pulang ke rumah ibu angkatnya gengs Di sana ibunya sedang mendengarkan radio Nah karena posisi mabuk mungkin tersangka ini merasa terganggu atas suara radio ibunya Dia mematikan radio tersebut Tapi ibunya gak terima dan ibunya pun marah Akhirnya terjadilah peristiwa penganiayaan tersebut gengs Itulah gengs berita hari ini mengenai anak yang durhaka kepada ibunya Di pesan ngobrol kali ini sayangilah orang tua kalian seperti orang tua kalian menyayangi kalian Sekian ngobrol kali ini, wassalam Terima kasih sudah mampir di Fadul Qadip Channel Dan semoga bermanfaat Terima kasih sudah mampir di Fadul Qadip Channel Terima kasih sudah mampir di Fadul Qadip Channel